Intro Evakuasi material tanah longsor dan pohon tumbang di jalur Trans Sulawesi, Pemkap N Rekang terjunkan dua unit alat berat untuk membuka akses jalan penghubung kabupaten ratusan kendaraan terjebak macet. Tanah longsor di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Mariso, dan Kulinjang akhirnya mulai dibuka setelah Pemkap N Rekang menurunkan dua unit alat berat ke lokasi kejadian. Selain alat berat, personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, Satpol PP, dan warga juga turut mengambil bagian membantu membersihkan batang pohon dan tanah berlumpur yang menutup akses Trans Sulawesi. Tak adanya jalur lain membuat ratusan kendaraan dari dua arah, baik yang hendak ke Kabupaten N Rekang maupun sebaliknya, tak bisa melintas. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa memutar balik. Banyaknya antrian kendaraan di jalur tersebut karena merupakan jalan lintas tengah Sulawesi yang menjadi akses utama penopang ekonomi ke beberapa kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kita hari ini, semua berfokus kepada pembersihan poros jalan utama yang merupakan fasilitas umum yang menghubungkan antara N Rekang dengan Toraja serta N Rekang dengan Pindrang dan Sidrap. Kita sudah memulai kegiatan ini dari pagi, jadi sudah ada dua titik yang sudah kita bersihkan, yaitu di sini, di daerah Rizong, ataupun di daerah Pinang, kemudian juga di daerah Kulinjang. Karena memang dua titik ini yang cukup parah untuk terdampak tanah longsor. Dan semua personil yang terlibat di sini merupakan personil gabungan, TNI, kemudian Polri dari Polres, dan ada juga dari Brimob dari Parepare, kemudian dari BPBD, Damkar, Satpol PP, serta komponen masyarakat yang lain. Semua ikut turut serta mendukung kegiatan ini. Dari N Rekang, Sulawesi Selatan, Syafar, Jurnal TV, mengabarkan.